Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah REST Client Nah pada materi sebelumnya kita kan sudah bikin nih REST Server ya Dan juga apa namanya OTH nya Ada berupa key dan juga login Nah sekarang kita akan bikin client yang memanfaatkan MPA yang sudah kita bikin gitu Nah sebenarnya kita sudah bikin beberapa REST Client ya Di materi-materi sebelumnya Kita menggunakan API nya OMDB Instagram lalu Youtube kan gitu Nah itu kita bikin REST Client tuh Cuman selama ini selama kita belajar Kita masih menggunakan metode get Padahal kemarin kita bikin server yang metodenya ada get Ada post, ada put, ada delete gitu Nah bagaimana kita mengimplementasikan itu ke client kita Gitu ya Nah pada materi kali ini Ini kita akan pakai library yang namanya Apa itu namanya? Gazel gitu ya Jadi kita kan udah belajar kemarin bikin REST Client Bisa pakai file get contents Pakai Ajax Sampai curl ya CURL Nah di materi kali ini Kita akan pakai yang namanya Gazel Gazel itu library yang digunakan untuk menggunakan Apa namanya? Melakukan HTTP request gitu Sebenarnya pakai curl juga bisa Cuman ya nambah wawasan Cuman lebih sederhana Lebih mudah pakai Gazel gitu Tapi kita butuh instalasi dulu gitu Nah sebelum kita nginstal si Gazel ini Kita butuh yang namanya Composer Nah ini Nah teman-teman buka ini ya Di getcomposer.org Slash download Gitu ya Nah Composer ini Composer ini apa sih? Composer itu Dependencies atau package manager gitu Jadi saat misalkan kita mau Nginstal suatu package ya Atau library A Kalau kita pakai cara konvensional Kita itu perlu download package A Lalu meletakkannya pada project kita Lalu kita untuk mengakses library tersebut Kita perlu melakukan include atau require Terhadap file-file dari library A Sekilas memang sederhana gitu Tapi kalau library A Ternyata butuh library lain Misalkan B Terus si B ini juga butuhkan C Nah itu kita pusing gitu Kita harus require ini Ini dan sebagainya gitu Tapi kalau kita pakai Composer Kita nggak perlu repot-repot Jadi Library yang dibutuhkan oleh library A ya Itu dipasang otomatis oleh Composer gitu Jadi biar gampang lah gitu Itu ya Singkat ceritanya gitu lah Nanti kalau mau lebih detail Silahkan dicari sendiri Apa sih Composer Gunanya apa Cari aja sendiri Ini ya silahkan di Slash download Lalu karena kita pakai Windows Silahkan download nih Composer setup.excel Oke Di download aja Ini kan saya sudah pernah download nih Oke Setelah itu Setelah di download Silahkan di running Ini next aja Ini akan merujuk ke Apa namanya File php.exe kita Nah kita lihat Di Composer ini Nggak ya Lanjut aja lah Ini langsung next aja Kalau letaknya di yang lain Ya silahkan dicari ya Dimana php.exe nya berada gitu Selanjutnya next Ini next aja Install Oke selesai ya Finish Nah untuk ngecek Apakah si Composer ini Sudah terinstall atau belum Silahkan buka Comment from Lalu ketikan Composer Seperti ini Nah ketemu kan Ini kalau kita sudah Sudah terinstall Maka Tampilannya akan Seperti ini Composernya ya Blah 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 Ininya seperti ini Oke ini ditutup Nah sekarang Kita Ini kan php.exe yang kita bikin nih Kita nggak akan Nggak akan buka ini dulu Teman-teman Bikin folder baru aja Di sini Di ht.dog nya Buat latihan Kita pelatihan pakai gazel Yang sederhana Silahkan kasih nama Res Client Res Client Oke Oke di Res Client Teman-teman buka di Apa namanya Visual Studio Code Res Client Mana tadi Nih Oke Pasang ya Kita akan Mencoba pakai gazel Untuk mengakses API nya Dari OMDB Yang gampang ya OMDB Kemarin kita kan sudah bikin Ya OMDB ya OMDB API Nah ini Nah masih ingat ya teman-teman Cara mengaksesnya Jadi caranya seperti ini OMDB API key nya berapa Lalu parameternya apa Misalnya kita pakai Pakai postman Berarti Berarti Mana nih Anda tadi Oh ini ya OMDB .com Terus Parameter Parameternya ada API API key API key nya Teman-teman Cari ya Yang dulu pernah Teman-teman pakai Atau Buka email teman-teman Atau pakai ini Juga gak apa-apa Tapi lebih enak pakai Punyanya teman-teman sendiri Kita ngecek dulu ya API nya Aman atau enggak Kita S Karena akan nyari judul Ya Mana tadi S ini By Judul Oke S Misalkan Avengers Kita send Keluar ya Gak salah ya PIK S Oke kita kembali Kesini Ke apa namanya Visual Studio Code Sekarang kita bikin Misalkan namanya Gazel.php Kita aja Sebelum kita Apa namanya Pakai Ngebangun-ngebangun Ini ya Client nya ini Kita Karena akan pakai Gazel Kita install dulu Gazel nya Kita install Lewat Composer Caranya Lewat Terminal nih View Lalu klik Terminal Oke Disini Teman-teman ketik Composer Lalu Require Ya Composer Require Lalu teman-teman Cek nih Ini Gazel Kalau mau Apa namanya Baca-baca Dokumentasinya Dan sebagainya Tentang Gazel Disini Docs Gazel PHP.org Ya ini ya Disini Kita bisa ngeliat Overview Requirement nya Kayak PHP nya harus Ini ya Kalau sekarang Kayaknya udah Ke atas Atau gak ini ya Yang penting minimal Inilah ya Dan seterusnya Instalasinya Bisa dibaca disini Ini Kita pakai Composer Require Lalu versi berapa nih Gazel nya Ini di copy aja Lalu Pasteur disini Kita enter Maka otomatis Si Gazel ini Akan di install Oleh si Composer Jadi Apa-apa yang Apa namanya Yang dibutuhkan Untuk Si Gazel ini Akan dicari Sendiri Sama si Composer Kita tinggal Nunggu Nah nanti Kalau Instalasinya Udah berhasil Disini Akan ada Beberapa Beberapa File Dan juga Folder Ada folder Vendor Lalu ada Composer JSON Composer Log Vendor Ini juga Macem-macem Nah kita Nanti akan Manggil Ini file Autoload Supaya kita Bisa pakai Si Gazel Nah ini Ditutup aja Terminalnya Teman-teman Kembali ke Gazel.php Buka tag PHP Lalu Kita panggil Dulu nih Si Autoload Ini Teman-teman Require Lalu Apa tadi Vendor Autoload .php Nah Oke Nah Teman-teman Bisa ngeliat Bagaimana caranya Menggunakan Si Gazel Ini Di sini Di quickstart Di gazel Di quickstart Nah ini Bagaimana cara Untuk membuat Sebuah client Use gazel HTTP client Lalu kita Inisiasi Si Clientnya Kan gitu Gitu ya Oke Kita bisa Ngetik sendiri Atau kalau Nggak mau Ripet Ya ini Dikopi aja Nggak masalah Gini ya Si client Nah ini Gini ya Oke Berikutnya Teman-teman Kalau nggak pakai Ini juga Nggak apa-apa Tapi setiap kali Menginisiasi Apa namanya Client Ini harus Kayak gini nih Kalau ini Mau nggak ada Tapi kalau Mau simple Gini juga Nggak masalah Gitu Nah di dalamnya Sini Kita bisa Ngasih Parameter Cuman disini Kita simple-simple Nggak usah dulu Nggak apa-apa Nah kalau kita Sudah bikin Clientnya Ini objek Clientnya Sudah kebentuk Sekarang kita Lakukan request Kita lihat nih Disini Caranya gimana Nah disini ada nih Di quick start tadi ya Untuk request Caranya bisa Kayak gini Client request Get test Gitu Gitu ya Atau kayak gini Juga bisa Gitu Cuman kita nanti Pakai yang ini ya Respon client request Get test Gini aja lah Kita copy lah Kalau mau ngetik Ya nggak apa-apa ya Jadi metodnya Get Lalu disini URL-nya nih Oke URL-nya apa tadi Kita pakai OMDB API Ini ya Kita copy aja Disini Atau lewat sini tadi Juga bisa Sudah Saya tahu nggak Nah ini ya Cari aja nih Endpointnya ya Atau URL yang dipakai Nah ini di copykan Kesini Dipastelkan Sorry Setelah itu Koma Nah disini Parameternya Kita melakukan Metod get Ke alamat ini Dengan Parameternya apa Nah Parameternya ini Karena kita ada beberapa Ini kita bisa simpan Ke array Ini di enter aja Biar enak Ngeliatnya Nah kita masukkan Ini query Query ini Yang isinya Adalah Sorry API key Dan juga Ini Parameter kita Tadi apa sih API key Sama S ini ya Parameternya Yang untuk judul ya Jadi ditulis aja Sama kayak itu API key API key Isinya apa Lalu Koma Setelah itu Parameternya apa nih S Isinya apa Misalkan kita nanti Nyari Avengers Oke ini Keynya tadi apa ya Saya copykan dari Postman aja ya Ini Taruh sini Nah ini Sudah Selesai nih Sebenarnya Kalau kita mau Lihat Hasilnya Kita bisa Apa namanya Tampilkan gitu ya Misalkan kita Fardam gitu Fardam si Respon Respon Tadi apa Alamatnya Resclient Oke Kita buka aja Localhost Resclient Resclient Oke kita refresh Resclient Si gazel.php Nah ini Hasilnya udah keluar nih Cuman Ini kan masih beda nih Ini kayak Datanya Datanya yang kita penginkan kan Kayak gini ya Seperti di postman kan Judulnya apa Tahunya berapa Poster gitu Disini masih Berupa objek Dan datanya di dalamnya gitu Kayak Kayak Tersebut Apa namanya Pokoknya ada di dalam sini ya Cuman Cuman Enggak 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 langsung gitu Apa ya Istilahnya ya Segitulah pokoknya Ya paham ya Nah ini kita harus Manggil Kita Kita Untuk ngambil Data yang sesuai Postman ini Caranya ya Ini kita bisa Pakai gini Misalkan Respon Lalu ini kita Ambil Get body Get body Get body Lalu get contents Contents Gini Kita refresh Nah ini keluar nih Search title Blah 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 Dan seterusnya Ini ya Ini sesuai dengan Apa yang kita Mau gitu Misalkan teman-teman Pakai Apa namanya Bentuknya kan masih Jason ya Supaya Re Supaya Re Apa namanya Re associative Supaya bisa kita Pakai dengan Gampang Ini dengan mudah Bisa disimpan Misalkan Ini ke Variable Misalkan Apa ya Result gitu aja Result Result ini Isinya Tadi kan masih Jason ya Jadi kita lakukan Jason decode Jason decode Isinya ini Lalu Supaya Jadi Re associative Di belakang Dikasih True Gini Save ya Ini kalau mau Ngecek Di vardam Si result Result ini Kita refresh Ini ya Re ya Jadi Nanti tinggal Manggil aja Title Years Terus gitu Oke Kita udah berhasil Nampilkan Yang kayak gininya ya Cuman tadi Tampilannya kayak gitu Nah Sekarang kita akan Nampilkan Httip Apa namanya Berupa html Disini Dikasih aja Tutup gini Lalu Ini pentung Html Misalkan Kita akan Keluarin Berupa list Gak usah Bagus-bagus ya Biar ada gambaran Bagaimana teman-teman Ngeakses Ini Kita hapus aja Misalkan Di body Disini Kita kasih Apa ya Ini aja lah List aja ya Oke Kayak gini Ish Sorry Shift Ini misalkan Ini apa ya Judul Gitu Lalu ini Tahun Lalu ini Gambarnya Gambar berarti Pakai Oke Lalu Biar kayak Gede-gede Kita kasih Disini aja Oke Ini kalau kita Refresh Ya judul Tahun Nanti disini Keluar Fotonya Dan Diluping Sebanyak Data Yang misalkan Kita cari Ini ya Nah kita Kembali Ke text editor Berarti Yang akan Kita Looping Disini ya Mulai Disini ya Mulai Mulai Looping Sampai Sini Ini cuman Buat teman-teman Biar gak Keliru Kemarin Banyak yang Keliru Kadang-kadang Selesai Loop Gitu ya Biar 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 Nah disini Kita tulis Tag PHP Berarti kita Lakukan Looping For each For each Berarti Setiap Result Data yang ada Di result Nah Ini teman-teman Lihat Karena kita Pengennya Ngambil yang Ini nih Di dalam Sini nih Nah di luar Ini Masih Disimpan Dengan nama Search sama Dia nih Jadi kalau teman-teman Result Kita aja Selepas error Disini harus dikasih Search Search Nah ini Sudah kita bahas juga Di Dulu ya Waktu kita nyoba S Misalkan Movie Lalu Disini T2 Lalu Disini Selesai Itunya Titel Titel Kalau gak salah Kalau gak salah Langsung Kita Title Ini copy Aja Lalu Di tahun Ini Year Year Tanpa S Ingat saya Nanti Tinggal Teman-teman Lihat aja Nanti Kalau error Kan Year Tinggal Dibenerin Gitu aja Lalu Ini ya Kita ngerpek Lagi Cara gak Hafal Jadi title Bener Year Bener Poster Oke Namanya Poster Poster Save Kita refresh Seharusnya Terluping Nah Hei Sorry Ada apa Ini Oh Sayah Sorry Sorry Ini HTML Gak usah Gak usah Ditulis Sorry Ini tutupnya Siapa Gini Ini ya Oke Refresh Nah Ini Langsung Kan Avengers Judul Dan sebagainya Ini gak perlu Bagus-bagus Ini cuman Kita ngecek Kalau Ternyata Kita bisa Pakai Gazel Untuk Melakukan Jadi si Gazel Ini adalah Library Untuk melakukan HTTP Request Gitu ya Jadi mau Get Push Dan sebagainya Gitu bisa Gitu ya Ini contoh singkatnya Nah Sekarang Kita akan Mungkin Client Berdasarkan API yang sudah Kita bikin Nah Yang kemarin Kan kita Buka Bikin apa Kemarin Reserver Mana nih Res API Oh iya Res API Reserver Nah kemarin Kita bikin Ini nih Res API Reserver Yang namanya Apa kemarin Dipakai untuk Mahasiswa Mahasiswa Nah kita Cek dulu Sebelum kita Mulai Caratnya kan API kita Harus bener Soalnya Kalau API kita Nggak bener Si klien Nggak akan Bisa Ngeakses Nah kita Cek aja Kemarin Sudah kita Cek Cuman Nggak ada Salahnya Kita cek Lagi Kalau Dipunya Saya Ini Alaman Res API Reserver API Mahasiswa Lalu Masukkan Key Asik Asik Kita bisa Ngelihat Ini sesuaikan Winan kunyaknya Teman-teman Di komputernya Masing-masing Karena kita Kemarin Sudah bikin Disini Lalu Keynya Sorry Dimana Di config Di resnya Ini Jadi ada Loginnya Kemarin Pakai apa Ya Res Outnya Pakai basic Lalu Mana nanti Loginnya Admin Passwordnya 1234 Atau Mungkin Ada yang Lain Lalu Keynya Disesuaikan Dengan Punyanya Teman-teman Juga Punya Saya Ini Namanya API Fajar Lalu Diki Nah Ini Asik Asik Ini Sesuaikan Dengan Punya Teman-teman Kita Cek Dulu Satu Per Satu Misalkan Untuk Putnya Untuk Put Untuk Put Berarti Inputnya Pak D-body Disini ID Blah-blah Oke Nama Email Jurusan Key Nah Ini Kita Sesuaikan Dengan Yang Sudah Kita Bikin Di Controllernya Kemarin Hmm Bik Mana Aja Tadi Post Post Nama Email Jurusan Namanya NIM Bukan ID NIM Nama Email Jurusan Lalu Keynya Ini Lalu Autorisasinya Basic Admin 1234 Kita Send Data gagal Di update Oh sorry Kita Post dulu Send Data berhasil Ditambahkan Itu ya Kita lihat Datanya tadi apa 333 OKI Nah disini Kita lakukan Get Ya Keynya Asik-asik Mana tadi Parameter Keynya Asik-asik Lalu Ini Untuk Logitnya Basic Kita Send Temu ya Ini ya 33 OKI OK Ini udah Masuk Lalu Misalkan Kita Mau Melakukan Update Sorry ya Kita Mau Update Berarti Put ya Put disini Dicek dulu Put Mana put Put Kita pakai ID Ini Sesuaikan Bukan punya Teman-teman Ya Sekali lagi Ini tadi Name Disini Punya Saya Kalau disini ID ID 333 Namanya Tak Rubah Jadi Kaif Arta Nabil Misalkan Kaif Kita Send Data Berhasil Di Update Coba Dicek Di Get Sudah Berubah Ini Kaif Terus Kita Delete Ini Kita Coba Key Apa Asik-asik ID Ini Lalu Out Basic Basic Oke Desain Oke Delete Kita Coba Diget Oke Selesai Hilang ya Nah Ini Gak tau Terlalu cepet Atau Enggak Ini kan Cuman Cuman Apa Namanya Ngecek API Saya Bener Kalau teman-teman Yakin Kalau API Bener Ya gak usah Dicek Masalah Toh Minggu kemarin Sudah Dilakukan Pengecekan Gitu ya Oke Selanjutnya Kita Oh iya Teman-teman Download ya Download File yang sudah saya siapkan Nah ini ya Namanya Resclient Mhs.rar Ini di ekstrak Aja di Htdoc Resclient Mhs.rar Nah ini adalah Sistem informasi Sederhana Untuk Mengakses data Mahasiswa Bisa View Bisa Delete Bisa Update Gitu ya Bisa Ubah Gitu Mana tadi Resclient Mhs Ini taruh Luar aja Nah ini Nanti Ada beberapa settingan Yang harus teman-teman Teman-teman Lakukan Kalau disini Ini sudah saya install Apa namanya Gazel Jadi teman-teman Tidak perlu install Gazel lagi Tapi kalau teman-teman Bikin dari awal Ya harus install Gazelnya Gitu ya Misalnya kita buka dulu Localhost Resclient Mhs Eh sorry Ya Ini Tutup Nah buka menu Mahasiswa Di menu Mahasiswa ini Akan nge-list Nama-nama Mahasiswa Yang ada Di database kita Sesuai ini ya API Fajar Kalau teman-teman Databasenya Bukan API Fajar Namanya ya Lakukan settingannya Disini Kita buka ya File Open folder Tadi namanya apa Res Client Mhs Ini kalau teman-teman Sudah download Teman-teman buka Dan sesuaikan Dengan punya teman-teman Buka di application Di config Pertama di database Databasenya Misalkan Namanya bukan API Fajar Ya tinggal diganti nih API Fajar Disesuaikan dengan Nama database-nya Teman-teman Gitu ya Satu itu Berikutnya Di config Di base URL-nya Juga disesuaikan Kalau saya kan HTTP Localhost Res Client Mhs Kalau ternyata Sama teman-teman Diubah namanya Jadi Belajar Res Client Ya disini Diganti Gitu ya Berikutnya Nanti Disini sih Dimana Model Model karena ini MVC Berarti model Model mana Model Nah ini model Jadi model ini Ini kan Apa ya Function-function Yang Kelas-kelas yang kita pakai Class function Isinya function Atau method Yang kita pakai Untuk connect Dengan database Kalau kemarin kan pakai database Nah ini Nama tabelnya Ini TB Underscore Mhs Kalau Ini kan Sesuai dengan ini Kalau Punyanya teman-teman Namanya Mahasiswa Berarti Disini Perlu diganti Dengan Mahasiswa Ini Ganti Mahasiswa Gitu ya Ini Mahasiswa Mahasiswa Gitu Gitu Doang sih Biar Nggak Error Gitu Kalau Mau Disamakan Tinggal Disamakan Karena Disini Ini Sudah Juga Saya Kasih File SQL-nya API Fajar Gitu Kalau Nggak Mau Ribet Ya Tinggal Bikin Aja Database Baru Sorry Database Baru Mana Tadi Database Baru Namanya API Fajar Lalu Tinggal Di Import Mana Tadi Ini Isinya Tinggal Di Import Isinya File Query Nah Ini Tinggal Di Import Gitu Aja Atau Di Copy Paste Juga Bisa Kalau Nggak Mau Ribet Kalau Mau Menyesuaikan Dengan Punyanya Teman-teman Ya Disesuaikan Itu Tadi Settingannya Jadi Konfigurasi Di Mana Tadi Di Config Untuk Base URL Sama Di Database Gitu Sama Oh Disini Juga Ada Sih Apa Ya Controller Eh Sorry F Controller Oh Enggak Enggak Disini Bukan Gak lah Gini Dulu Teman-teman Cek Dulu Aja Cek Dulu Nanti Nanti Ininya Dicek Misalkan Detail Kalau Diklik Detail Dia Keluar Isinya Detail Mahasiswa Ini Lalu Kalau Kembali Kita Cek Tambah Data Mahasiswa Kita Inputkan Namanya Fajar Roman Hariri NRP Nya Ngawur Email Nya Ngawur Jurusannya Ini Ini Dicekin Aja Dulu Berhasil Ditambahkan Ini Mana Tadi Yang Mana Tadi Ya Sebenarnya Salah Satu Dari Ini Lalu Kalau Misalkan Kita Hapus Kita Hapus Data Nah Oke Hilang Ya Detail Ubah Sudah Hapus Sudah Oke Sekarang Fix Nah Sistem Ini Sementara Masih Mengakses Database Langsung Langsung Ke database Kalau kita Ngecek Di sini Ini pakai CI Teman-teman Saya tidak akan Mengajarkan Soal CI Teman-teman Bisa belajar Sendiri Di Mahasiswa Modelnya Ini Masih Connect Dengan Database Ini Perintah Untuk Connect Dengan Database Yang Akses Datanya Lewat Database Nah Yang Akan Kita Lakukan Kita Akan Mengganti Proses Ini Dengan API Server Kita Ngambil Datanya Dari API Server Yang Sudah Kita Bikin Sebelumnya Paham Ya Ini Anggap Sistemnya Beda Cuma Gara Gara Kita Bikin Bikin Di Komputer Yang Sama Jadi Sama Di Local Host Jadi Misalkan Ini Servernya Beda Anggap Aja Gak Gitu Meskipun Alamat Nanti Local Host Nah Ini Kita Nggak Akses Nggak Akan Gini Nanti Kita Pakai Gazel Tadi Gitu Gitu Ya Oh Iya Kalau Pakai CI Ada Misalkan Nantinya Teman-teman Pakai Ini Ada Yang Perlu Diubah Juga Di sini Di file Config Ini ada Config Composer Auto Load Ganti Dengan FCPad Lalu Vendor Auto Load .php Gitu Ini Kalau Awal Biasanya False Kalau nggak Salah Defaultnya False Kalau nggak Salah Kalau nggak True Ya False Pokoknya Gitu Gitu Nah Sekarang Kita Kembali Ke Sistem Kita Ke Aplikasi Kita Jadi Teman-teman Kita Lihat Dulu Ini Ini Pakai CI Yang Sudah Paham Atau Yang Belum Jadi Yang Terjadi Di CI Ini Kita Kan MVC Model View Controller Saat Kita Buka Mana Tadi Mahasiswa Res Client Mahasiswa Dia Jalankan Kontrollernya Ini Mahasiswa Ini Awal Dia Jalankan Indeks Ini Yang Terjadi Di Indeks Ini Apa Di Indeks Ini Dia Akan Jalankan Ini Si Mahasiswa Model Kita Punya Model Mahasiswa Model Ini Mahasiswa Model Ini Yang Dijalankan Mana Tadi Controller Controller Mahasiswa Mana Tadi Ini Dia Akan Jalankan Get All Mahasiswa Dimana Di Get All Mahasiswa Ini Mana Tadi Di Get All Mahasiswa Ini Yang Yang Terjadi Yang Ada Di Dalam Mahasiswa Model Ini Get All Mahasiswa Adalah Ngeakses Database Mahasiswa Dengan Cara Seperti Ini Ini Kalau Pakai CI Artinya Select Bintang From TBMHS Get Ini Select Bintang From TBMHS Kita Pakai Pakai Karena Kita Pakai Framework Apa Namanya Code Igniter Jadi Cukup Kayak Gini Nah Nanti Yang Kita Lakukan Ini Akan Kita Ubah Karena Ini Aksesnya Ke Database Kita Ubah Ke REST API Yang Sudah Kita Bikin REST Client REST Server Paham Ya Sama Kayak Tambah Tambah Ada Validasi Untuk Form Lalu Ini Yang Dilakukan Apa Dia Akses Mahasiswa Model Jalankan Metode Tambah Data Mahasiswa Tambah Data Mahasiswa Disini Ngapain Sih DB Insert Ke TBMHS Isinya Apa Data Data Ini Isinya Apa Ini Nah Setelah Itu Mana Tadi Tambah Ya Nah Dia Akan Redirect Ke Mahasiswa Ini Mahasiswa Ini Maksudnya Dia Larinya Ke Index Dia Akan Nampilkan Ini Nah Ini Templates Header Mahasiswa Index Templates Footer Ini Ngambilnya Dari View Dari View Mana View Nah Ini View Nya Disini Jadi Templates Lalu Disini Mahasiswa Index Tambah Detailnya Disini Gitu Gambarannya Nah Sekarang Kita Akan Ngubah Ini Kita Awal Get All Mahasiswa Yang Sebelumnya Kita Connect Via Database Kita Akan Connect Ke REST API Kita Pakai Gazelle Karena Kita Sudah Manggil Auto Load Disini Disini Tinggal Bikin Objek Tinggal Misalkan Namanya Client Client Misalkan Ya Client Kalau mau Cara yang lain Silahkan Client Berikutnya Kita Lakukan Request Kita Simpan ke Response Request 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 Si Client Melakukan Request 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 Berupa Apa Metodnya Get Lalu URI Apa URI Berarti Kita Sesuaikan Dengan Yang Sudah Kita Bikin Ya API Yang Sudah Kita Bikin Kalau Di Saya Ini Apa Dari Get Ya Res API Reserver API Mahasiswa Ini Oke Copy Aja Ya Ini Sama Kayak Local Host Sebenarnya Kita Ketik Local Host Aja Local Host Receiver API Mahasiswa Oke Ini Sesuaikan Dengan Punyanya Teman-teman Juga Ya Oke Nah Disini Sekarang Ada Parameter Ada Outnya Ya Outnya Yang Ingat Tadi Kita Login Pakai Yang Namanya Ini Basic Out Ada Admin Ada Password Username Password Admin 1234 Selain Itu Juga Ada Mana Tadi Param Ada Key Ada Key Ada Out Nulisnya Kayak Gini Disini Out Isinya Apa Usernamenya Admin Lalu Password 1234 Koma Disini Query Atau Parameternya Dia Kita Kita Nulisnya Query Si Query Ini Isinya Apa Karena Parameter Untuk Nampilkan Data Cuman Key Doang Ya Tinggal Dituliskan Aja Key Nah Key Sesuaikan Dengan Punyanya Teman Teman Kalau Punya Saya Key Apa Tadi Asik Asik Kalau Tidak Asik Asik Oke Asik Asik Save Nah Setelah Setelah Itu Berarti Kita Mau Tampilkan Datanya Kita Lakukan Ini Kita Simpan Ke Result Kita Decode Dulu Karena Bentuknya Masih berupa JSON JSON Decode Apa Yang Didecode Response Response Lalu Kayak Tadi Get Body Lalu Get Content Nah Kita Rubah Ke Array True Save Nah Kita Return Return Yang Di Return Berarti Result Oke Cuman Kalau Kita Gini Doang Nanti Error Harusnya Error Nah Error Karena Undefined Index Nama Oh Nggak Menah Nama Dia Kita Lihat Struktur Yang Dikembalikan Oleh Res API Kita Jadi Di Res API Kita Yang Kita Bikin Ada Status Ada Data Paham Ya Ada Status Nilainya True Ada Data Isinya Nah Ini Yang Kita Mau Ambil Ini Oke Berarti Disini Mana Tadi Disini Harus Dikasih Data Save Nah Ini Kalau Kita Refresh Seharusnya Nggak Error Nah Bener Ya Oke Gampang Banget Kayak Gini Ini Sudah Kita Sudah Melakukan HTTP Request Menggunakan Dazzle Ini Bukan Lagi Ke Database Kalau Ini Masih Ke Database Ini Enggak Ini Enggak Ke Database Gitu Paham Ya Oke Sekarang Kita Apalagi Kita View Ini Sudah Misalkan Detail Detail Sama-sama Menampilkan Sama-sama Gate Cuman Ini Ngambil Satu Cari Aja Detail Ini Berarti Jalankan Apa Mahasiswa Detail Oke Mahasiswa Detail Kita Lihat Detail Detail Jalankan Apa Mahasiswa Model Gate Mahasiswa By ID Oke Sekarang Yang Kita Ubah Cari Mahasiswa Gate Mahasiswa By ID Ini Sebelumnya Masih Connect Database Ini Dihapus Sekarang Kita Connect Dengan Pakai Gazel Supaya Singkat Copy Aja Tidak Masalah Yang Yang Penting Teman Teman Paham Ya Kalau Mau Ngetik Ulang Ya Monggo Kalau Saya Memilih Copy Saja Karena Yang Dilakukan Sama New Client Respond Ini Yang Dipakai Sama Cuman Kita Lihat Di Postman Kita Kalau Kita Mau Nyari Data Ini Search Kita Pakai Apa Kalau Cuman Satu Doang Kalau Nggak Salah Di Parameternya Ini Di Parameternya Ini Mana Tadi Parameter Selain Key Kita Juga Nginputkan Yang Namanya ID Kalau Teman Nimp Sesuaikan Nanti Cek Aja Di Res API Yang Sudah Dibikin ID Misalnya Kita Mau Nampilkan 1212 1212 Saya Send Yang Keluar Cuman Satu Data Satu True Data Baru Rosit Dan Berarti Di Codingan Kita Tinggal Ditambahkan Selain Key Ada Parameter Yang Namanya ID Sesuai Tadi ID Isinya Apa Isinya Diambil Dari ID Ini Dollar ID Save Kita Coba Cek Dulu Kita Refresh Bentar Oh Undefined Index Nama Blah Oh Karena Kita Ngambilnya Cuman Satu Jadi Disini Disini Kasih 0 Karena Kita Cuman Ngambil Satu Kita Refresh Nah Ketemu Jadi Karena Kita Cuman Ngambil Satu Data Doang Disini Ditambahin 0 Kita Sudah Bisa Menggunakan Get Pakai Gazelle Di Studi Kasus Kita Di Klien Kita Dan Menggunakan API Dari Reserver Kita Cuman Disini Kita Instansiasinya Berkali-kali Disini Iya Disini Iya Lalu Kita Request Nya Juga Gitu Disini Apa Namanya URL Ini Kita Tulis Kita Tulis Ya Nanti Masalahnya Kalau Misalkan URL Berubah Atau Misalkan Di Out Ini Berulang Di Out Ini Username Sama Passport Berubah Kita Harus Ngeditin Semua Kan Gitu Nah Supaya Lebih Simpel Lebih Mudah Kita Simpan Ke Sebuah Constructor Ya Nah Teman-teman Belajar Juga Tentang Konsep OOP Jadi Kalau Belum Dipelajarin Kalau Enggak Sikutin Aja Ini Gitu Ya Kita Simpan Ke Sebuah Atribute Private Private Kita Kasih Nama Misalkan Klien Gitu Ya Kita Kasih Unscroll Supaya Menandakan Kalau Dia Ini Private Meskipun Enggak Juga Gak Masalah Sudah Cukup Disini Cuman Ini Apa Ya Aturan Tidak Bagu Aturan Disepakati Orang Banyak Gitu Gitu Berarti Si Client Ini Karena Private Cuman Bisa Dipakai Oleh Method Yang Ada Di Kelas Ini Nah Sekarang Kita Bikin Untuk Constructor Kita Public Lalu Function Kita Underscore Construct Oke Nah Kita Instansiasinya Nanti Cukup Bikinnya Disini Jadi Disini Gak Usah Berkali Kali Gitu Ya Kita Nulis This Sorry This Karena Kita Akan Gunakan Ini Kalau Kita Gak Bisa Nakses Langsung Dolar Client Atau Underscore Client Gak Bisa Ya Kita Harus This This Apa This Client Oke Kita Akan Instansiasi Disini New Client Oke Disini Isinya Apa Yang Kita Ulang Ulang Yang Kita Ulang Ulang Kan Ini Ya Ulang Lalu Apa Ini Namanya Authentikasinya Gitu Nah Disini Ada Variable Yang Namanya Base URI Ini Isinya Apa Isinya Adalah Alamatnya Ini Oke Kita Copy Aja Nah Eh Sorry Cuman Disini Gak Perlu Ada Mahasiswa Nanti Mahasiswa Tinggal Kita Pakai Yang Disini Kita Panggil Disini Ya Nanti Cukup Mahasiswa Disini Lalu Berikutnya Yang Kita Ulang Ulang Apa Out Ini Kita Ulang Ulang Kita Copy Kita Paste Disini Kita Save Nah 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 Berarti Kalau Kita Sudah Bikin Construct Disini Kita Instansiasi Disini Ini Sudah Gak Perlu Lagi Ini Gak Perlu Ini Dihapus Saja Lalu Berikutnya Ini Cukup Mahasiswa Gitu 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 Mahasiswa Ini Karena Error Bukan Lagi Client Disini Berarti This Client Gini Ya This Client Request Ini Blah Blah Out Sudah Gak Perlu Nah Kalau Query Kan Tiap Manu Bisa Beda Beda Gini Cukup Gini Aja Yang Sini Juga Ini Cukup Mahasiswa Out Gak Usah Lalu Ini Juga Gak Usah Ini Dollar This Client Oke Coba Kita Cek Kita Refresh Disini Ya Gak Error Kan Kalau Gak Error Berarti Aman Kita Detail Nah Ini Juga Aman Nah Itu Tadi Kalau Kita Pakai Get Nah Selanjutnya Kita Akan Coba Yang Apa Ya Hapus 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 Data Mahasiswa Nah Kita Kalau Pakai Gazel Ini Sedikit Beda Karena Apa Kalau Di Get Tadi Ya Get Ini Yang Kita Inputkan Ini Param Sihkan Params Params Ini Query Tadi Tapi Kalau Di Mana Delete Di Delete Kita Gak Pakai Param Kita Gak Pakai Params Ini Kita Pakainya Adalah Body Lalu Form URL Encode Kan Gitu Oke Jadi Nani Nulisnya Sedikit Berbeda Nah Disini Kita Berarti Res Kalau Mau Cepet Copy Aja Ya Biar Cepet Biar Cepet Oke Post Nah Yang Berbeda Di request Sekarang Pakai Delete Delete Lalu Ini Bukan Lagi Query Tapi Form Params Nah Ini Form Params Lalu Kita Lihat Disini Yang Dikirim Apa Ya Yang Dikirim Key Sama ID Oke Mana Tadi Key Nya Asik Asik Lalu ID Nya Ini ID Nya Berarti Dari Sini Ya ID Dollar ID Oke Setelah Itu Result Blah 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 Return Return Ini Gak Perlu Gak Apa Karena Dia Kan Sebuah Proses Kita Gak Perlu Dalam Oke Ini Cukup Delete Kita Coba Kita Kembali Ke Mahasiswa Sini Kita Coba Hapus Yang Fun Result Kita Hapus 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 Data Berhasil Ini Gampang Banget Kan Sekarang Berarti Giliran Tambah Kita Nampilkan Udah Detail Udah Hapus Juga Udah Tinggal Nambah Disini Kita Tambah Tambah Berarti Kita Kembali Ke Text Editor Kita Karena Kalau Tambah Kita Cek Di Postman Mana Tambah Berarti Pakai Apa Push Kita Pakai Push Kalau Push Kalau Gak Salah Ini Nim Coba Design Dulu Data Berhasil Ditambahkan Invert Tanya Nama Email Jurusan Nama Email Jurusan Tambah Data Mahasiswa Kembali Ke Text Editor Disini Di Bagian Tambah Data Mahasiswa Di Mahasiswa Model Model Ini Mirip Kayak Ini Karena Sama Sama Dari Apa Bukan Dari Parameter Ya Tadi Dari Body Kan Kita Copy Yang Dari Sini Aja Biar Cepat Kita Taruh Ditambah Data Mahasiswa Berarti Client Request Request Post Ya Get Udah Oke Post Get Oke Di Form Params Seberarti Form Params Kita Ngambilnya Dari Data Form Params Kita Ngambilnya Dari Eh Sorry Ya Kebanyakan Gapusnya Sorry Ini Disini Datanya Tetap Nah Ini Form Params Kita Ngambilnya Gak Dari Sini Tapi Dari Data Dari Isinya Si Data Ini Jadi Lebih Apa Lebih Sorry Lebih Gampang Nah Cuman Di Samping Inputan Ini Ya Kita Butuh Apalagi Kita Lihat Kita Butuh Key Kan Gitu Berarti Key nya Bisa Kita Tuliskan Di Dalamnya Data Koma Key Isinya Apa Asik Asik Ini Kita Coba ya Kita Nambah Data Masiswa Namanya Siapa ya Asikin Kita Nrp Nya Kita Ngambil Nya Nya Asik At Gmail Dot Com Teknik Informatika Tambah Data Error Delete Exception Respond Post ID nya Mana Delete Error Delete Blah 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 Sorry Ini Belum Kita Ubah Post Asikin Blah Blah Tambah Data Data Berhasil Ditambahkan Si Asikin Detailnya Ini Gitu ya Jadi tinggal Dikopi Aja Diganti Request Method Apa Lalu Form Paraps Ngambilnya Dari Data Datanya Ditambahin Key Ini Untuk Post Gampang Banget Berarti Untuk Apa Nadi Sekarang Tinggal Apa Ubah Yang Belum Ya Mahasiswa Ubah Ubah Ini Yang Belum Ubah Nama Email Jurusan Oke Kita Cek Di Sini Kalau Nggak Salah Kalau Kalau Di Saya Tadi Coba Ya Ini Kalau Nggak Salah ID Kalau Kalau Di Saya Kalau Di Teman Teman Silahkan Disesuaikan Ini Misalkan Apa ID-nya Berapa Tadi Yang Sudah Kita Inputkan Tadi Kita Get Dulu Eh Sorry Yang Mau Kita Ubah Si Yang Mau Kita Ubah Misalkan Si Bahru Roshid Nih Nih 1212 1212 Namanya Kita Ubah Jadi Bahru New Kita Send Data Berhasil Di Update Kita Coba Di Get Bahru New Oke Oke Sip Berarti Ini Yang Kita Kirim Adalah ID Nama Email Jurusan Sama Key Oke Kita Kembali Ke CD Berarti Kan Sama Kayak Ini Kalau Nggak Salah Ini Di Kopi Aja Tambah Data Mesiswa Ini Ditaruh Di Ubah Oke Di Ubah Kita Paste Save Cuman Sesuaikan Ini Tadi Saya ID Bukan NIM Ya Ini Ganti ID Lalu Nama Email Jurusan Key Sama Request Yang Diubah Jadi Put Save Kita Coba Di Mahasiswa Lalu Bahru Renyu Ini Kita Ubah Jadi Bahru Roshid Kita Kembalikan Email Email Oke At Gmail Dot Com Ubah Data Data Mahasiswa Berhasil Diubah Baru Roshid Oke At Gmail Dot Com Oke Gitu Teman Teman Gampang Banget Kan Kita Sudah Berhasil Membuat Sebuah Res Client Yang Apa Nanya Menggunakan Semua Apa Request Method Get Post Put Dan Juga Delete Kepada Res API Yang Sudah Kita Bikin Sebelumnya Nanti Kalau Misalkan Kita Online Alamannya Bukan Local Host Sesuai Kayak OMDB Gitu Teman Materi Untuk Res API Jadi Gampang Banget Kita Sudah Belajar Tentang Jason Kita Sudah Belajar Tentang Menggunakan Open API Pakai API Orang Kita Juga Belajar Bagaimana Membuat API Kita Sendiri Kita Bikin Server API Kita Sendiri Restful Yang Gak Cuma Get Dan Post Tapi Ada Delete Ada Put Dan Ini Sudah Kita Sudah Berhasil Bikin Client Yang Memanfaatkan API Kita Dengan Get Post Put Delete Jadi Materinya Sudah Selesai Semoga Bermanfaat Silahkan Dikembangkan Sendiri Bikin Studi Kasus Sendiri Coba Dibikin Coba Apa Namanya Dikembangkan Ditambahin Ini Ditambahin Itu Sekian Untuk Materi Kali Ini Kurang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh